Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Teguh Hudi Apojo konten Oke jadi konten kali ini saya akan memberikan Bukan memberikan ya Saya akan berbagi tips ya kan Gimana sih caranya membersihkan rantai motor Dana pelajar Gak perlu alat-alat semprot-semprot yang Kayak membersih rantai Atau apalah itu yang mahal-mahal Gak perlu beli-beli juga ya kan Jadi ya alat-alat yang harus kita butuhkan Cuma simple aja yaitu Yang pertama sikat gigi Ini untuk membersihkan rantai Sebenernya sikat-sikat yang lain juga boleh Akan tapi Yang rekomendasi sikat Low budget daner pelajar Ini bekas sikat gigi Karena kita tidak perlu membeli lagi Kita tidak perlu juga untuk mencari-cari Susah-susah ya kan Karena sudah pasti di rumah itu Ada bekas sikat gigi Kemudian yang kedua adalah selang Ini buat mengambil bensin Akan tapi kalau kalian punya bensin Itu malah lebih bagus Punya bensin yang di luar motor Itu lebih bagus Kalian gak perlu Gak perlu alat ini lagi Udah alatnya dua itu aja Oke jadi kita langsung saja Ambil bensinnya dulu ya guys ya Oke bensin sudah terambil Ini biru banget ya guys Karena saya pakai pertamak Gak pakai pertalet Ya karena responsivitas dari mesin itu Kalau dipakai pertamak itu Lebih bagus di putaran tinggi Akan tapi kalau untuk putaran rendahnya Sia sama aja sih Akan tapi Ya lebih enak lah pokoknya Pakai pertamak lebih enak Di mesin juga lebih bersih kan Walaupun ini sebenarnya Kompresinya juga rendah Dipakai pertalet juga Sah-sah aja ya Malah pas juga Akan tapi kalau pakai pertamak Lebih cus ya Mantap juga Oke jadi tanpa basi-basi-basi Kita langsung saja ke kontennya Oke alatnya juga simpel Kalau kalian punya botol Bagus juga gak apa-apa Atau mungkin punya alat semprot Juga bagus Lebih praktis Akan tapi Pastikan ujung semprotnya itu kecil Biar keluarnya itu lebih irit Biar keluarnya lebih irit Lebih kecil juga Biar gak boros juga itu Biar lebih bagus juga Dan akan tapi Kalau kalian gak ada Yaudah Pakai plastik ini aja Gak apa-apa Plastik ini Kita gelembungkan Biar nanti kalau nyemprot itu Lebih keras Nah ini guys Kita ambil gunting dulu Kita gunting kecil saja Nah Kita langsung eksekusi guys Eh guys ini sorry ya Backlag ya Soalnya ini kondisinya lagi siang Dan kameranya menghadap keluar Jadi backlag lah Tapi gak apa Overall masih keliatan aja Kita sekalian Kita sekalian juga bersihkan Kerak-kerak yang ada disini guys Oh no Oke Biar lebih gampang Kita akan nyalakan mesinnya dulu Sampai jumpa 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 udah geletan bersih ya guys ya udah geletan biru-biru bersih semoga aja kalian kelihatan ya kan soalnya beklik ini masa deketin aja sini sini nah ya kan udah geletan biru bagus bersih dengan cukup mudah alatnya cukup mudah-mudahan antara-antara alatnya cukup mudah cukup menggunakan dengan sikat bekas sikat gigi bekas ya kan kemudian cairanya cukup dengan bensin karena bensin itu sangat ampuh untuk mengangkat kotoran-kotoran kayak oli gitu kan debu-debu sih ngikut oli ya yang pentingan di olinya dulu kalau olinya bersih debu-debunya juga ngikut itu dan ini hasilnya juga bagus cepet juga kan tadi juga sedikit ada modifikasi reseh ada sedikit improvisasi yaitu itu dengan mesinnya dinyat mesinnya dinyalakan kemudian dimasukkan ke gigi satu maka rantai akan bergerak sendiri kita tinggal udah tinggal dicu dikocorin aja tinggal digosok udah sesantai itu lima menit sudah bersihin oke sudah itu aja mungkin sedikit tips dari saya membersihkan rantai motor dan pelajar tidak perlu sedikitpun rupiah tidak perlu sedikitpun mengeluarkan banyak duit tidak perlu sedikitpun mengeluarkan duit dengan karena menggunakan dana karena menggunakan alat-alat bekas yaitu sikat gigi bekas dan juga bensin ya aku yakin kalian juga punya bensin ya ambil di kita CX ya satu geles lah satu geles kecil kemungkinan dikitlah poin jadi mungkin cukup dari saya dari konten kali ini jadi apabila kalian suka dengan video ini apabila kalian teribu dengan video ini apabila kegabatan kalian terisi dengan video ini jadi apabila kalian mendapatkan bermanfaat dari video ini mendapatkan informasi dari video ini kan jadi kalian bisa like aja bagi nggak suka di dislike aja enggak mah jangan komentar dan yang paling penting adalah subscribe karena subscribe gratis dan karena subscribe menguntungan sih buat video Oke sampai coba di video selanjutnya see you guys see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati